Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu gak ada enak-enaknya. Apalagi buta lima puluh ribu tahun. Maka orang ini syok dihadapan Allah dan bertanya kepada Allah Ya Allah, kenapa engkau butakan mataku? Bukankah dulu pada saat aku di dunia aku bisa melihat? Apa alasannya kata Allah? Dulu, pada saat anda hidup di dunia begitu datang ayat-ayat Allah begitu datang invitasi untuk datang ke pengajian, diundang di Al-Azhar atau di masjid-masjid yang lain, untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Vanasitaha Anda pura-pura lupa Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia aku ini haram tapi dia gak mau keluar kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan, anak saya empat, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung maka saya tetap pertahan karena faktor kondisi ini bukan sombong loh Ustaz ini faktor kondisi hadirin enggak itu sok pintar itu sok pintar karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi opsi yang pertama matematika kita logika kita gaji kita 15 juta anak 4 oh cukup tapi begitu saya resign maka bulan depan 15 juta itu hilang maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak itu matematika kita tapi itu bukan satu-satunya opsi opsi yang kedua Allah berfirman dalam surat At-Talak ayat 2 barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan solusi dan Allah akan memberikan riski dari arah yang tidak ia duga-duga namun karena kita merasa paling pintar kita pilih opsi yang pertama karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah subhanahu wa ta'ala bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar bukan kondisi merasa diri besar merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini masalah dari dulu karena iblis itu menggunakan teori ini kenapa iblis difonis kafir kenapa iblis difonis kekal di neraka karena ketika dia disuruh sujud dia katakan apa enggak aku lebih baik daripada Adam engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah saya ingin tanya yang diserang dengan sedmen ini itu siapa rekan-rekan sekalian yang dibodoh-bodoh itu siapa Allah bukan Adam apa maksudnya Allah mengatakan maksudnya ya Allah engkau perintahkan aku sujud kepada Adam sedangkan dia dari panah dan aku dari api ini perintah yang tidak masuk akal gitu lah ini perintah yang bodoh ini enggak worth it banget nih Allah gitu loh makanya kan Allah langsung habisi dia ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin ini lebih besar dari itu nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang ya enggak mungkin lah ada orang ngatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah enggak lah tapi dengan cara dia membantah ayat Allah menolak hadis nabi itu kan rasa pintar rasa pintar akhirnya dibantah 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 dijawab 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 hadirin simpeng aja saya kasih dua contoh dalam masalah ini Ashura ayat 61 ini jelas ketika Allah perintahkan nabi musa untuk lari untuk keluar dari mesir kalau apa yang terjadi dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat Fir'aun sudah melihat nabi musa dihadapannya dan musa kalau menolak sudah melihat Fir'aun maka sebagian pengikut nabi musa itu mengatakan kita akan tertangkap kita akan tertangkap kenapa depan laut merah belakang Fir'aun logika main ketangkap matematika main ketangkap dan apa kata nabi musa alakallah bukan begitu inna ma'iya rabbi saya di sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk maka setelah nabi musa kita berbicara demikian baru Allah wakilkan anidrib di afakal bahrafan falakal pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut laka laut pun akan terbelah ada dua sikap yang kontradiksi yang satu begitu melihat kondisi real di lapangan langsung menggunakan akalnya kita ketangkap kita ketangkap tapi musa nabi musa beliau merasa bodoh di hadapan Allah merasa bodoh di hadapan Allah maka beliau tidak menggunakan pemikirannya tidak menggunakan logikanya tidak menggunakan matematikanya nabi musa lebih percaya dengan janji Allah intansur Allah yang surkum jika kalian menolong agama Allah Allah akan tolong kalian orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah hadirin seringin bertanya pengikut nabi musa itu siapa sih bani israel bani israel itu bodoh itu pintar pintar dan nabi musa adalah anak bangsa bani israel yang tercerdas pada saat itu yang satu merasa bodoh yang satu merasa pintar dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah ternyata seluruh analisa prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua bukan ke itu pelajaran bagi kita bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat enggak tapi kalau sudah berhadap dengan perintah yang jelas larangan yang jelas merasa bodoh di hadapan Allah jangan kritik gak mungkin ini gak make sense nih Ustaz ini gak dapat hitung-hitungannya Tuhan anda baru lagi merasa pintar namanya Allah gak bisa mengkayakan anda dari jalan-jalan yang anda gak duga contoh yang terakhir jelas-jelas surat as-safat ayat 102 perintah jelas Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli putranya lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut kita sudah bahas hadirin Nabi Rahwati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembeli putranya karena merasa diri bodoh dihadapan Allah karena kalau pakai matematika dan logika itu jelas sudah gak boleh disembeli orang-orang terbaik beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja beliau akan komplain kenapa anak saya disembeli saya kan manusia terbaik disini harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional ya Allah kenapa justru disembeli kan begitu logikanya tapi tidak beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim saya ingin tanya etnis dan ras tercerah di dunia itu siapa Bani Israel Bani Israel itu keturunan siapa Nabi Ibrahim dari Ishaq jadi ini bapaknya kecerdasan tapi ketika berhadapan dengan pinta yang tegas larangan yang tegas itu sami'na wa ta'na lalu kita gak cerdas-cerdas begini berani debat Allah berani mengatakan ini gak benar ini keliru itu mansa yang gak dapat kalau begitu kita makan apa Allah janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim pribadi yang menyerah kepada Allah kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita dari sekarang hadirin sekalian dari sekarang menyerahlah kepada Allah karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia dunia ditinggalkan kenapa ustaz dunia ditinggalkan karena rumah kita bukan di dunia lihat baik-baik hey kalian yang tinggal di bumi walakum fil ardi tempat kalian di bumi itu di dunia itu gak akan lama mustaqorun itu cuman sebentar kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti ini teman-teman sekalian kalau anda terlalu loba dengan dunia sibuk dengan dunia saya berikan pesan hari ini saya berikan pesan hari ini pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia bukan cuman rumahnya bukan cuman mobilnya bukan cuman pakaiannya semua dunia akan dia tinggalkan maka anda harus mencari bekal siapa diantara kita yang tahu kapan wafat dan meninggal menghadap Allah tidakkah anda berpikir suatu saat akan kembali kepada Allah walau bahkan malam ini kita kembali maka dari itu saat anda punya komitmen kapan saja anda pulang anda siap maka yang pertama mesti anda bangun persiapkan bekalan untuk pulang anda mau mudik urusan dunia saja saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan anda mendekat kepada idut seperi berapa banyak bekal yang anda kumpulkan untuk mudik kalau hanya menengok keluarga saja mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara bisa berlebih bekal anda siapkan bahkan bertanggung nyawa anda di jalanan kenapa anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada orang bulan dan kapan saja anda bisa mudik menghadap kepada Allah karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama nantinya untuk saya untuk anda untuk kita mari kita saling setiap hari mengingatkan supaya setiap hari lebih baik daripada nabi nuh alaihissalam bukan di surah nuh dari ayat 10 sampai ayat 13 sering meminta umatnya untuk istighfah taubat taubat ketika taubat melihat ayatnya aku sering katakan pada umatku cepat istighfah taubat taubat karena Allah itu pasti akan menjemput orang taubat jika seseorang kembali kepada Allah itu di domo itu maka ada isinya jelas kamu datang berangkat kamu datang dengan berjalan kamu datang dengan berlari jangan dibayangkan keadaannya maksud ini ini kalimat mubah Allah menunjukkan cepat dia Allah itu paling cepat menerima orang taubat cepat lebih daripada apa yang anda bayangkan yang paling menarik kalau sudah taubat diterima dosa diampuni maka Allah akan mencurahkan rahmat dari langit kepada anda kalau rahmat turun dari langit maka harta anda akan diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang menyampaikan hadir hidayat anda boleh ragu tinggalkan tapi kalau yang menyampaikan Allah maka hukum berlaku jangan pernah anda ragukan jadi Allah tidak ada satupun diantara para sahabat tabiin setelahnya ketika mendekati Ramadan kecuali mempercepat kerinduannya untuk tiba di masanya jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat dan dipertajam dan diperbanyak bakalnya ke surga tapi mohon maaf dia kemudian mengabaikan karena itu sirihas orang beriman kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bakal ke surga ada kebahagiaan melekat pada dirinya kalau anda disampaikan Ramadan sudah dekat ada perasaan tidak nyaman dalam diri anda itu menunjukkan bahwa anda belum siap untuk ke surga dan berita kurang baiknya ini menunjukkan iman anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya tapi berita terakhirnya diantara setiaan orang yang menjadi hamba Allah anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini kalau tahun kebelakang maaf masih lemah juga sebelumnya lemah juga sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada anda untuk mendapatkan surga yang anda diberikan selamat menikmati selamat menikmati